Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Jumpa kembali dengan saya Semoga anda semua tetap sehat, kuat, semangat Mendapat berkat dimanapun anda berada Kemanapun anda pergi Tentunya selalu mendapat keberuntungan Di hari-hari yang anda lewati Juga mendapatkan kebaikan Hasilnya segala maksud Dan tujuan ya Bertemunya anda Dengan orang-orang yang anda cintai Juga dijauhkan anda semua dari segala Malapetaka, marah bahaya Dan musuh yang akan mencelakakan Dan semoga Yang sedang usaha Lancar usahanya ya Yang sedang mencari riski Mendapatkan riski yang banyak Sehingga anda menjadi kaya Dan berkat Jika riski yang banyak Berkat Itu terbagi Membagi-bagi Di sisi Di sisi tigi-gir Dari kiri, dari kanan itu terbagi Depan, belakang terbagi Keluarga terbagi Tetangga terbagi Itu namanya berkat Bisa membagi kepada orang-orang yang tidak mampu Itu namanya berkat Jadi tambah-tambah kebaikannya Oke Untuk Zodiac Cancer Yang semoga Dalam keadaan sehat Semuanya ya Zodiac Cancer ini Kita ketahui ya Berelemen air Memiliki Elemen air Kuasanya adalah Bulan Ketika bertanya Zodiac Cancer Di alam Ini Berarti hari Rabu Kalau tidak salah sekarang ya Hari Rabu Hari Rabu ini Kuasanya planet Merkurius ya Merkuri Hari Rabu ini Planet Merkurius Merkuri Malaikat atasnya Itu Malaikat Mikael Jin bawahnya Itu Burkon Burkon Abul Ajaib Dua petir Atau kadang disebut Bapak Keajaiban Tuh Burkon Tuh Burkon tuh Jin Prit yang Sakti Burkon itu ya Ketika Anda Bertanya nih Sekarang Misalkan ya Tentang Keinginan Anda Hajat Anda Apakah Tercapai Atau tidak Di Malam ini Tapi tidak Dibuat-buat Pertanyaannya ya Tidak Dibuat-buat Jadi muncul Sendiri Dari hati Timbul Sendiri Misalkan Sekarang Lagi bertanya nih Sekarang tuh Anda Lagi bertanya nih Oh iya Salam Alien Salam Kopi hitam Lupa Kopi hitamnya Belum datang ya Misalkan Tiba-tiba Pertanyaan tuh Muncul Dari 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 Hati Anda Begitu Muncul Muncul dari hati Anda Tanpa Anda Buat-buat Sekarang nih Malam ini Apakah Misalkan Ketika Saya akan Usaha nih Saya akan Saya akan Membuka usaha nih Saya akan Membuka proyek nih Saya akan Berdagang nih Saya akan Mengajar nih Saya akan Besok mencari uang nih Saya akan Menemui Seseorang nih Apakah akan berhasil Keinginannya Menurut perhitungan Ini ada yang saya ketahui Ketika Anda bertanya begitu Di Hari Rabu Itu Akhir saat Sekarang nih Akhir saat ya Akhir saat Jadi dibagi 3 Saat itu Pagi Dari jam 6 pagi Sampai jam 12 Itu awal saat Dari jam 12 lebih Sampai jam 6 sore Itu Tengah saat Dari jam 6 Sore lebih Sampai nanti Jam 6 Subuh Itu Akhir saat Nah ketika Anda bertanya Tentang hajat Anda Keinginan Anda Apakah Akan berhasil Maka jika Anda bertanya Sekarang nih Sekarang Yang lihatnya Malam ini Bakal berhasil Katanya begitu Katanya Perhitungannya begitu ya Bakal berhasil Tetapi susah dulu Bakal berhasil Tetapi susah dulu Wajar ya Susah dulu Namanya Namanya Usaha Usaha dulu Jadi Mungkin Mesti Mengeluarkan keringat Atau susah payah Atau berpikir ya Begitu Mengeluarkan segenap tenaga Dan segenap ilmu Tapi Hajatnya bakal berhasil Katanya begitu Itu membawa kita Kepada suatu Kesumbuhan Untuk mencari ya Siapa yang Bersumbuh-sumbuh Tentunya berhasil Ada pepatah begitu ya Jadi memang Mesti ada Kesumbuhan Dalam mencari itu Dengan niat Yang kuat Usaha yang maksimal Dan kita tetap Menyerahkan diri Kepada yang maha kuasa Pastinya berhasil Mudah-mudahan ya Kita doakan Semoga berhasil Nah Begitu ya Dan ketika anda bertanya Tentang kabar Dari seseorang Misalkan ada yang mengabarkan Sesuatu nih Kepada anda Tentang sesuatu juga Apakah benar Atau bohong Maka kabarnya Adalah benar Kadangnya begitu Maka kabarnya Adalah benar Jika anda di hati Bertanya Malam ini nih Hari Rabu Nah Begitu ya Cancer Dan Untuk hari Rabu ini Sebenarnya Cocok untuk Untuk Awal mula Belajar Itu cocok ya Untuk hari Rabu ini Awal mula Mencari ilmu Dan mewarisi Watak Komunikasi Ya Komunikasi Pandai Pandai Bicara Untuk hari Rabu ini Mewarisi Watak Pandai Bicara Dan Makanya Jika anda Bertanya Misalkan Tentang Tentang Ketika anda Lahir Hari Rabu Maka biasanya Orang itu Pandai bicara Biasanya Begitu ya Untuk yang Lahir Hari Rabu ini Nah Itulah Sedikit Kabar ya Kabar Apa ya Kabar Gaib Untuk Zodiac Cancer Ya Kabar gaib Untuk Zodiac Cancer Semoga bisa Diambil Manfaat Sedikit Banyaknya Dan Pasih Dalam Pembicaraan Juga Pasih Pasih Dalam Pembicaraannya Yang lahir Hari Rabu Biasanya Pasih Apalagi Ditambah Zodiac Cancer Biasanya Pasih Dan Memiliki Emosi Maksudnya Perasaan Yang kuat Itu Untuk Hari Rabu Zodiac Cancer Ketika Dilahirkan Hari Rabu Dan Dia memiliki Kecerdasan Kecerdasan Dan Seorang Yang bisa Memahami Bisa Memahami Keinginan Orang Orang Yang Terdekat Hanya 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 Dia Manja Wajar Ya Manja Begitu Ya Kabar Gaib Untuk Zodiac Cancer Sedikit Saja Semoga Bisa Diamil Manfaat Sehat Selalu Tepuk 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 Terima kasih.